Sebuah replika kaki emas dipersembahkan menjadi kejutan menarik bagi bayi yang baru lahir di Rumah Sakit Kaliwatas Jember. Ini menjadi cara memberikan apresiasi bagi ibu bayi yang melahirkan secara lancar. Replika kaki dan tangan bayi dengan warna emas ini sengaja dibuat oleh bagian Kebidanan Rumah Sakit Umum Kaliwatas Jember. Setiap bayi yang baru lahir, langsung kedua kaki dan tangannya dibuat replika dengan menggunakan rilin khusus berwarna emas. Caranya kaki dan tangan bayi dimasukkan dalam cairan lilin tersebut selama 5 hingga 10 menit. Selanjutnya hasil cetakan kaki dan tangan bayi yang asli itu pun dibuat replika cantik sebagai hadiah kepada sang ibu bayi itu. Saya merasa senang sekali. Salah satu wujud apresiasi dari rumah sakit ini, kenang-kenangan dari rumah sakit ini. Jadi kita sebagai orang tua merasa dihargai dengan adanya replika ini. Dan juga ini kan momen yang gak bisa digantikan kan ya. Jadi saya merasa senang sekali. Terima kasih untuk rumah sakit Kaliwatas atas hadiah replika kakinya ini. Pemberian replika kaki emas ini sebagai ikatan batin antara sang ibu dengan rumah sakit. Sekaligus memberi spirit sang ibu bayi telah menjalani persalinan secara lancar. Pertimbangannya pertama disamping untuk mengikat agar ibu-ibu yang melahirkan disini punya ikatan dengan rumah sakit kami. Yang kedua juga untuk kenang-kenangan ya mas, untuk kenang-kenangan biar si ibu itu juga merasa dihargai. Juga untuk agar ibu-ibu itu juga bisa bersemangat, juga senang. Di masa pandemik ini ibu ya? Kalau bahannya itu seperti lilin mungkin seperti agar-agar itu ya mas, dikasih air terus kaki si bayi itu dimasukkan ke bahan tersebut selama kurang lebih 3-5 menit. Setelah agak keras baru dilepas seperti itu. Dan untuk pengeringannya biasanya itu sekitar kurang lebih 3 harian. Cara ini juga untuk menggugah para ibu hamil agar tidak takut dalam proses persalinan meski di masa pandemi COVID-19. Karena pihak rumah sakit telah mendisiplinkan protokol kesehatan sebelum proses persalinan dilakukan. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.